Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara wudhu saat perjalanan bersama Ustazah Aine Assalamualaikum Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah Alhamdulillah baik Nah Ustazah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana tata cara wudhu ketika di perjalanan Mungkin sahabat muslimah deli banyak yang masih bingung Ustazah ketika sedang di perjalanan Lalu ingin berwudhu apa yang harus dilakukan dan tata caranya seperti apa Nah oleh karena itu mari kita langsung saja praktekan bersama Ustazah Aine Jadi wudhu itu yang kalau misalnya kita berada di tempat yang sangat longgar Banyak air banyak waktu segala macam kan kita melakukannya sangat leluasa ya Dari yang wajib sampai yang sunah-sunahnya semua kita lakukan Dari mulai kumur sampai berdoa setelah berwudhu itu semua kita bisa lakukan Tapi kalau kita berada di dalam perjalanan Dimana perjalanannya itu sangat terbatas airnya, sangat terbatas tempatnya Kita bisa mengimprovisasikan yang penting sah Walaupun minimalis sama ting sah Nah yang penting wudhunya itu memenuhi rukunnya saja Rukun wudhu itu yang harus kena air itu cuma empat saja Cuma wajah, tangan, sebagian kepala dan kaki itu saja Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maida ayat 6 Wajah, seluruh wajah Waidiyakum ilal marafiq, tangan sampai sikum Kemudian mengusap sebagian kepala Dan kaki sampai mata kaki Udah itu saja Soal berkumur, memasukkan air ke hidung mengeluarkannya Membasu telinga, mentiga kalikan basuhan dan lain sebagainya Itu nanti masuk dalam sunah-sunahnya wudhu Yang kita boleh melakukannya, kita juga boleh tidak melakukannya Tergantung situasi dan kondisi Yang penting wudhu itu yang harus basah adalah Empat, wajah, tangan sampai siku Sebagian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki selesai Nah sekarang kita akan praktekkan ya Wudhu di dalam perjalanan Menggunakan air yang sangat sedikit Karena Nabi juga melarang kita membuang-buang air Nabi kalau berwudhu itu cuma satu mood saja Kira-kira cuma satu, apa ya, apa? Apa sih bahasa Indonesia? Gayung Satu gayung Rasulullah cukup untuk berwudhu ya Nah kalau kita, kalau kita mau berjalanan Kita bawa aja sprayer Sprayer kayak gini nih ya Kalau misalnya kita mau bawa ke pesawat Mau wudhu di pesawat Bawa aja botolnya Nanti isinya kita sudah sampai di atas kabin pesawat Begitu juga kita kalau mau masuk ke kereta Bawa aja nih, kalau perlu sama airnya Karena di kereta kita tidak dilarang bawa cairan Seperti ini, ini kira-kira 100 sampai 150 mili Dan ini bisa dipakai sampai 2-3 kali wudhu Yang pertama harus kita lakukan adalah berniat Berniat untuk menghilangkan hadas kecil Gitu berwudhu Kemudian kita kuatkan dengan niat yang ada di lisan kita Nawaitul wudhu'a lirofil hadasil asuhari lillahi ta'ala Tapi kalau nggak hafal nawaitunya Nggak apa-apa, nggak dilapadkan Yang penting dalam hati saya berniat untuk berwudhu Nah, kemudian apa yang harus dilakukan Langsung aja semprot wajahnya Tapi kalau mau cuci tangan dulu ya Ah, cuci tangan aja dulu deh Biar bersih, ya nggak apa-apa juga Tangannya disemprot-semprot dulu Kita mau cuci tangan dulu nih ya Cuci tangan, oke Kemudian selanjutnya Ini rukun yang pertama dari berwudhu adalah Membasu wajah Apa yang dimaksud dengan wajah? Wajah itu maknanya adalah Dari tempat tumbuhnya rambut di atas sini Sampai sini nih Ini kan telinga nih Nah, di sini nih Sampai sini Nah, kita akan semprot semuanya Karena biar Nggak perlu buka kerudung nih Di publik Tinggal dibuka begini Semprot begini Oke Ke atas Siput ke atasin dikit Tapi kalau nggak mau Ya giniin aja nih Pokoknya semuanya kena Ada air yang sudah mengalir Kita usap Kita usap ya Nah, ini udah Udah sah nih Satu kali cukup Tapi kalau misalnya mau tiga kali Boleh Yang penting sudah rata semuanya Rata dari tempat Ujung tumbuhnya rambut Sampai sini Ya Jangan lupa yang pakai kerudung Begini nih Tuh Biar rata Tuh Rata basahnya Sampai ujung titik Kemudian setelah itu tangan Nah, kalau tangan Karena kita lagi syuting Dan ini ya orot Anggaplah saya udah buka nih tangannya Udah buka Baju nih Sampai sini Saya semprotin semuanya Sampai sini Sampai Siku Lalu kemudian saya ratakan Jangan Bajunya yang disemprot Bajunya di keatasin Yang disemprot adalah Kulit tangan kita Mau itu kanan Dan kiri Satu kali udah cukup Kalau sudah rata Tapi kalau kita tidak akan rata Maka afdolnya Tigaan Ya Kemudian Gimana dong sebagian kepala Sebagian kepala itu Adalah Rambut lah Itu termasuk sebagian kepala Dalam adat syafi'i Tiga helai rambut Itu sudah sah Untuk berbudu Nah rambut Kalau misalnya tidak mau basah Di bawah ciput Di sini kan ada rambut Ini rambut Jadi tidak perlu membuka kerudung Tinggal kita basahin tangan kita Ini basah Lalu kita ambil rambut kita Tiga helai sudah cukup Tiga helai maksudnya tidak harus dari Akar sampai ujungnya Itu enggak Yang penting tiga helai saja Kita beginikan Ini kita udah dapat berhelai-helai Sudah sah Nah begitu kaki Kaki Kaus kakinya dicopot Setelah kaus kakinya dicopot Kita semprot semuanya Sampai di Mata kaki ini Sampai di mata kaki Kita semprot semua Kulitnya yang kita semprot Bukan kaus kakinya Kaus kaki kita buka Begitu sudah rasa Sampai mata kaki Semuanya Satu kali cukup Tiga kali afbol Kanan kiri Sampai mata kaki Setelah itu Kita pakai lagi kaus kakinya Tapi kalau kaus kakinya takut bau Gimana Kering kanan saja Yang penting kakinya sudah basah Tadi Kita pakai tisu Lalu kemudian kita pakai Kaus kaki Sudah selesai Wuduknya Sah Dan ini bisa dipakai Sampai lima kali Ya Enggak perlu kumur-kumur Bayangkan kalau di pesawat Kita semprot-semprot Mau kumur-kumur Mau dibuang kemana Coba Ditelan Bukan kumur dong Minum namanya Ya Jadi tidak perlu kumur Tidak usah masukkan air Ke hidung Keluarin Cuci telinga Enggak perlu Tapi kalau itu di rumah Nah kita lakukan dengan cara yang sempurna Semua rukun dan sunahnya kita lakukan sempurna Tapi dalam keadaan yang Ya sangat terbatas Di kereta Di bis kota Di mobil Di pesawat Kita masih bisa berwuduk dengan air Minimalis Tapi tetap sah Jangan dikit-dikit tayamum Selagi masih ada air Tetap harus wajib kita berwuduk menggunakan air Sudah gitu sih Kira-kira gampang banget kan Cara berwudunya ya Iya betul sekali Alhamdulillah Jadi sekarang Teman-teman Sobat Bismillah Ini jadi tahu ya Ustazah Bahwa ketika kita sedang berpergian Bisa tetap berwuduk ya Ustazah Masih 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 tetap berwuduk dengan cara yang tadi Simpel Dan kita bisa laksanakan semua Betul Nah semoga Sahabat-sahabat muslimah daily yang di rumah Jadi Dari tahu Menambah Apa namanya Informasi lagi Untuk sahabat-sahabat muslimah daily di rumah Dan jangan lupa dipraktekan ya Ustazah ya Iya betul Oke kalau itu terima kasih banyak Bukan Ustazah Atas ilmunya Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan sampai jumpa di program selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax